Soap Indonesia pagi masih melanjutkan dialog kita sudah ada Prof Lely di studio dan juga ada dari Bang Eriko dari PDI Perjuangan dan juga ada Mas Habibur Rahman dari Partai Gerindra. Saya ke Mas Habibur Rahman, Pak Prabowo pada saat di acara di UGM beberapa hari yang lalu bilang yang penting maksud kami pada saat deklarasi Partai Demokrat, Pak Prabowo sempat bilang yang penting kerukunan. Bisa dikatakan ya secara terang-terangan ini tidak menolak namun juga tidak apa ya masih mengambang begitu ya. Yang penting secara kerukunannya rukun-rukun aja. Mas Habibur Rahman menanggapinya seperti apa? Ya itu yang seperti saya sampaikan tadi bahwa memang kita tidak ada hambatan psikologis ya dengan PDI Perjuangan ya tetapi tentu kita juga harus realistis. Nah kita realistis artinya dalam situasi yang sama-sama tidak mungkin menjadi cawapres gitu kan. Kan nggak mungkin menjadi cawapres baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo. Sehingga yang dikedepankan adalah apa namanya kerukunan, rukun dalam kontestasi. Itu yang memang pesan-pesan yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo bukan hanya di acara di UGM tapi di mana saja. Ya dan apa secara teknis ya. Teknis kan tapi juga penting ini. Tidak mungkin dalam satu koalisi ada dua cawapres. Itu yang saya sampaikan juga. Ya kan? Nah karena itu ya semangat baik ini semangat satu frekuensi, semangat kekompakan, narasi-narasi yang disampaikan Pak pimpinan kami. Kayak Pak Submi Dasko, Ibu Puan ya itu baik di depan publik maupun kalau ketemu sehari-hari begitu. Akrab, goyub, dan rukun. Bahkan penuh kesuka citaan ya. Mereka itu kan dalam satu misalnya Pak Dasko dan Ibu Puan ya. Lantainya saja gedungnya sama tempat berkantor. Satu lip lah mereka ya. Kemudian bekerja itu ya kolektif kolegial hampir tiap hari mungkin ketemu kalau waktu sama-sama ada di Jakarta gitu. Jadi nggak akan ada masalah gesekan-gesekan yang berarti saya pikir ya. Cuma memang secara realistis ya belum pernah ada ceritanya satu koalisi, dua capres gitu. Oke. Prof Lely, menanggapinya seperti apa? Ini sepertinya sudah sefrekuensi. Cuma sama-sama tadi ditekankan sama Mas Habibur Rahman, tidak mungkin ada capres dua begitu dalam satu. Ada satu kata lagi nih klunya. Apa? Akrab, goyub, dan rukun. Nah itu modal komunikasi politik paling besar tuh dalam sebuah ritme komunikasi. Satu frekuensi tapi bisa berubah siklus. Nah itu intinya. Karena apa? Komunikasi politik itu adalah bagaimana pertukaran pesan antara satu penyampai pesan dengan sejumlah penerima pesan yang bisa mengatur tingkah laku orang dalam kondisi pertentangan. Pertentangannya adalah tidak mungkin ada dalam satu koalisi dua capres. Nah itu kan pertentangannya. Tapi tadi kan ada klunya akrab, goyub, dan rukun komunikasinya menjadi lebih mudah. Jadi inilah tontonan paling menarik yang di Pilpres 2024. Kita hampir kehilangan suasana yang sebelumnya yang begitu gontok-gontokannya. Meskipun masih ada ya sedikit. Karena ada dua koalisi yang berbeda porosnya gitu kan. Ada satu koalisi yang lain. Tapi intinya kalau kita melihat esensi dari teori peran, itu kan ada tiga soal nih Mbak Disti. Yang pertama itu tentang change atau perubahan. Kemudian hope, harapan, sama unity. Nah perubahan itu pasti terjadi. Pergantian antara kepemimpinan Pak Jokowi dengan presiden yang lainnya. Tapi jangan lupa ada harapan dan unity-nya itu kata kuncinya di setiap peralihan kepemimpinan. Nah kita melihat bagaimana dua toko bangsa itu nanti akan bertemu antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Jadi penentunya kan Kingmaker-nya itu Pak Prabowo dan Bu Mega. Bukan Mas Habibur dan Bang Eriko gitu kan. Nah ini yang nantinya akan memberi wasana tersendiri yang itu kemudian guyut akrabnya itu menjadi lebih nyata. Di situ nanti akan kelihatan. Oke kita akan tunggu ya. Kalau Bang Eriko, Bang Eriko gimana nih? Udah ada sebenarnya keluk-keluk akrab, guyut dan juga rukun. Tidak ada yang tidak mungkin. Penentunya Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Dan itu modal komunikasi politiknya. Silahkan Bang Eriko. Kesukaan Pak Prabowo kalau di tempat Ibu Mega itu saya saksikan sendiri. Nasi gorengnya itu. Tidak, Adinda Habibur Rahman. Kalau itu sudah selesai sama Bung Habibur Rahman hanya bisa menyaksikan. Karena kalau kita minta nanti kita bisa menghabiskan banyak. Kan karena yang meramunya seperti itu. Jadi ya sekali lagi ya kita berharap kita mendoakan. Hanya saya mau sampaikan di sini. Betul tadi yang disampaikan Adinda Habibur Rahman. Begitu juga penting hasil-hasil survei menjelang air. Itu survei yang kredibel. Nah yang kedua, saya mau kasih clue sedikit. Satu dua minit ini menarik. Apakah aturan main atau tata hukum ini juga bisa? Bisa merubah. Bisa saja Mbak Adistim maupun Ayu Leli. Makanya tadi saya sampaikan ya boleh saja lah. Tetap tiga poros atau jadi dua poros. Nah ini seperti apa posisinya ya kita kan belum tahu. Jangan-jangan dua poros ini kami nanti sama poros dan poros. Bisa-bisa saja kan. Ada yang tidak mungkin yang bisa terjadi. Pasti bisa terjadi. Nah kalau melihat tadi lagi kan klunya politik nasi goreng. Dan kepalangan sudah disinggung tadi Mbak Adistim. Bisa-bisa saja tetap dua poros tapi berada pada depan antara Pak Ganjar sama Pak Prabowo. Dengan satu fenomena misalnya. Kan narasi kemarin waktu pidato ketika Demokrat bergabung dengan mendeklarasikan mendukung Anis. Itu kan narasinya antara AHY sama Pak Prabowo beda banget. Tidak ada satu katapun di narasi Pak Prabowo yang mengatakan soal perubahan. Nanti dalam perjalanan Caimin bisa ngambek nih misalnya. Lah aku ini kan masih dalam koalisinya Pak Jokowi gitu kan. Lalu kemudian aku ini masih menteri kok ngomongin soal perubahan. Terus nih mungkin gak mudeng nih di pikiran aku misalnya. Udah ngambek deh gue, ngambek gitu berhadapan lah seperti klunya dari Bang Eriko itu. Jadi bisa saja terjadi tapi dua-duanya dalam spektrum yang sama akhirnya. Jadi masyarakat juga gak terlalu berat untuk memilih gitu. Untuk keuntungannya sendiri jika kemudian Ganjar Prabowo atau Prabowo-Ganjar ini bersatu, apa keuntungan yang bisa diperoleh itu untuk koalisi kedua? Saya malah bilangnya gini, kalau mereka bergabung pemilu selesai deh. Jadi semua hampir pendukung keduanya itu bisa bersatu padu. Yang ngambek itu pasti cuma sedikit karena ada Pak Jokowi di dalamnya kan yang bisa menyatukan semua komplemen yang mungkin berbeda itu. Jadi artinya para kingmaker itu bisa happy ending lah istilahnya, kelihatannya. Dan mereka semuanya bisa bekerja sama. Sekarang aja narasi keduanya aja udah sejuk banget kan. Artinya ada kekuatan untuk membangun secara bersama-sama. Tapi benar kata kuncinya tadi mungkin di hasil survei yang terakhir nanti di detik-detik mereka mendaftar. Jadi akan kelihatan mana positioning yang bisa lebih tinggi misalnya posisi tawarnya. Apakah Gerindra, apakah PDIP. Di sana nanti akan terlihat. Oke, kalau tadi kata Prof Leli, Bang Eriko, Mas Habiburoman, kalau bersatu ini Ganjar Prabowo atau Prabowo-Ganjar, udahlah pemilu selesai nih. Gak ada cerita. Gimana tangkapannya? Ya, kita kan kalau di dalam kehidupan tidak boleh juga kita mendahului. Tuhan. Tuhan. Saya sepakat dengan Ayu Leli dalam hal ini bahwa biarlah nanti waktu yang menunjukkan hal ini. Karena sekali kompetisi kami ini dengan Tiga Poros ini sesuatu hal yang memang harus dilakukan. Dan ini sebenarnya yang disaksikan oleh masyarakat Indonesia. Kadang-kadang kita lupa Mbak Adisti, Ayu Leli, Bung Habiburoman, bahwa yang memilih ini kan nanti rakyat. Rakyatlah yang menjadi tuan. Rakyatlah yang menjadi memutuskan siapa yang nanti akan memimpin. Nah, ini sebenarnya situasi-situasi ini rakyat melihat seperti apa sebenarnya kesungguhan daripada masing-masing Poros ini juga. Menunjukkan apa yang nanti akan dilakukannya pada saat nanti terpilih. Itu juga sangat penting Mbak Adisti. Apalagi jujur saja 82 persen tentu menginginkan adanya keberlanjutan. Menginginkan program Bapak Presiden Yoko Widodo tidak putus sampai di situ. Tetapi berlanjut dan lebih baik lagi. Dan itu juga beliau adalah kader utama PDI Perjuangan. Nah, ini juga yang menjadi satu motivasi bagi kami. Dan itu yang kita mau tunjukkan kepada rakyat. Biarlah nanti rakyat yang akan memilih, yang akan menentukan. Dan di sini nanti Mbak Adisti pada momen-momen terakhir tentu akan terlihat. Seperti apa sih sebenarnya yang dikendaki oleh rakyat Indonesia terhadap tiga poros ini? Seperti itu. Apakah tetap tiga poros? Atau tidak akan menjadi dua? Ini nanti kita lihat. Tapi sekali lagi, semua itu juga sangat dinamis. Saya sudah sampaikan di beberapa media, satu dua minggu ini akan menjadi hal yang menarik. Mbak Adisti dan juga Ayu Leli. Oke, satu dua minggu ini akan menjadi dinamis sekali. Mas Habibur Rahman terakhir, apa yang ingin dikatakan soal Ganjar Prabowo? Prabowo Ganjar ini kan sepertinya dua minggu belakangan ini gencar sekali dicuatkan. Apakah memang sudah ada komunikasi yang bisa dikatakan di bawah meja dilakukan? Bawah meja, di belakang panggung. Kalau komunikasi, pastikan pasti terus berjalan. Kalau di tingkatan Pak Prabowo dengan Ibu Megal, saya nggak tahu secara teknis. Tetapi di tingkatan di bawahnya, misalnya Pak Dasko dengan Bupuan, ada Pak Said, ada Pak Utut. Itu bagus sekali. Jadi kita nggak ada masalah. Cuma memang dalam politik itu kan, seperti kata Bu Leli kan, kita berharap yang serbaik. Tetapi bersiap yang kurang baik juga. Misalnya kita berharap, oh tentu kalau satu putaran bagus. Bukan satu putaran, satu koalisi bagus. Bisa satu putaran. Karena kalau surveinya LSD DNIJA kan 64 persen. Kalau Pak Prabowo Capresnya, Pak Ganjar Cawapresnya. Kalau Pak Ganjar Cawapresnya juga nggak terlalu kecil, 60 persen. Tetapi kan kita juga tentu bersiap situasi yang nggak ideal. Misalnya memang secara teknis kita nggak bisa ketemu. Ya tentu secara teknis nggak ketemu dalam satu koalisi, tetapi dalam satu apa namanya, atau frekuensi politik yang sama yaitu perubahan. Yaitu keberlanjutan. Sorry, keberlanjutan. Jadi frekuensi besar itu adalah keberlanjutan. Sehingga namanya politik kan kita tentu perlu kos. Kalau misalnya orientasinya satu putaran dalam menghemat kos, itu nggak ada masalah. Tetapi kalau secara realistis harus dua putaran, dananya pun sudah tersedia. Nggak ada masalah buat demokrasi, keluar duit lebih banyak dikit, ya nggak ada masalah buat bangsa ini. Tapi kan kalau sebaiknya, kalau bisa satu putaran, ya satu putaran aja ya Bang Eriko ya. Bang Eriko gimana? Tadi sudah menyinggungkos soalnya. Politik itu kan pertemuan dan pertentangan dua kepentingan. Hasil akhirnya kompromi. Kompromi dari yang dipertentangkan dan dipertemukan dalam kepentingan. Oke, nah menarik sekali tuh Bang Eriko. Semuanya kompromi yang tadinya dipertentangkan bisa dipertemukan. Bang Eriko. Oke, Bang Eriko sepertinya sinyalnya di rumah agak kurang. Ini bisa diulangi lagi Bang Eriko? Kalau cerita keberlanjutan tadi sudah disampaikan. Ya tentunya keberlanjutan ini ya apalagi dari kader PD Perjuangan, kader utama PD Perjuangan Bapak Presiden Joko Widodo, ya tentu kami berharap berlanjut kepada Mas Ganjar. Karena bagaimanapun namanya keberlanjutan terhadap yang lebih senior, terhadap yang lebih muda. Tapi kalau juga misalnya katakan didampingin oleh politisi senior seperti Pak Prabowo kan tidak ada yang salah juga dalam hal ini. Seperti yang dilakukan Bapak Presiden Joko Widodo bersama K.H.J. Ma'ruf Amin. Jadi ya kita lihat saja lah dalam 1-2 minggu ini menarik ini nanti. Tadi saya sudah sampaikan klunya. Ada juga tata aturan main, tata aturan hukum. Kan bisa-bisa saja membuat ini menjadi dinamis dalam 1-2 minggu ke depan. Oke, kita akan tunggu 1-2 minggu ke depan. Prof Lely, apa yang ingin disampaikan dari soal ini? Tadi bisa dikatakan kompromi yang dipertentangkan bisa dipertemukan. Sejauh mana kemudian kemungkinan adanya 2 poros ini dalam Pilpres? Kemungkinannya besar ya, tapi apakah itu akan berlanjut? Kadang-kadang kan kalau pertimbangannya soal dana, tadi Mas Habibur sudah bilang bahwa berapapun dana sudah disiapkan untuk 2 putaran. Artinya tinggal bagaimana para elite communication ini, dalam komunikasi politik itu mempertemukan ide gagasan kepentingan tadi. Karena kan ada juga, ada hegemonic communication, ada petitionary communication, ada associational communication. Empat-empatnya ini bisa diperpincangkan dalam satu meja atau panggung. Yang sekarang kita terjadi ini kan panggung tengah namanya. Dan ini hasil penelitian saya menunjukkan, panggung politik Indonesia itu tidak hanya panggung depan sama panggung belakang, tapi ada panggung tengah. Nah, panggung tengah itulah wilayah kompromistis antara panggung depan dan panggung belakang. Dan itu akan terjadi melihat sinyal yang ada. Oke, panggung tengah saat ini lagi mesti kompromi. Mas Habibur Rahman, Bang Eriko, apa tanggapannya soal itu? Ya, siapa dulu? Adina Jumbo. Ya, Adina Jumbo. Ya, Adina Jumbo boleh. Eriko, Eriko dulu. Silahkan. Hai, kami tentunya kami siap. Karena hal ini sudah kami alami, Mbak Adisti, Ayu Leli, dan juga seluruh kita yang menyaksikan. Di tahun 2014 juga kami mengalami hal yang seperti ini. Dan ini bukan sesuatu hal yang baru. Sesuatu yang menarik, bahwa ini menambah motivasi. Coba, boleh ditanyakan kepada teman-teman ini yang dibawa maupun juga relawan. Ini semakin kencang. Ini hari per hari ini door to door-nya sudah berjalan. Jadi tidak hanya bicara di tatanan above the line, tapi juga below the line-nya sudah berjalan. Sekali lagi, kami berharap siapapun yang meneruskan, tentunya kami menginginkan diteruskannya keberlanjutan Bapak Presiden Joko Widodo tertentu oleh generasi yang memang layak dan memang mampu untuk menjalankan itu. Seseorang yang memang mempunyai, katakanlah, kemampuan dalam maraton. Tapi juga sakset yang mau cepat untuk bisa menjadikan Indonesia ini lebih baik, menyongsong Indonesia emas tahun 2045. 13 tahun ini sangat penting. Itu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Itu dari kami, Mbak Adis. Oke, Mas Habibur Rahman, romantisme pada saat 2009, apakah kemudian bisa kembali terjadi di 2024? Kemungkinannya? Ya, tergantung apa konteksnya. Kalau konteksnya misalnya maju sebagai cawapres dan cawapres dalam satu koalisi, kita lihat seberapa realistis. Kalau saya melihat sih, belum cukup realistis saat ini. Karena nggak ada gerakan politik atau aktivitas politik atau komunikasi politik yang berarti sampai ke teknis seperti itu. Tetapi kalau ketemu dalam konteks frekuensi keberlanjutan, ya menurut saya itu jauh lebih realistis. Oke, kita akan tunggu. Walaupun memang di saat hari-hari ini, kalau menurut Mas Habibur Rahman, agak cukup kurang realistis. Hari ini, minggu depan belum tentu. Belum tentu. Apalagi beberapa jam sebelum pendaftaran cawapres dan juga cawapres di KPU ini, belum tentu ya. Kita akan tunggu ya. Apa, Bang Eriko? Apa yang mau disampaikan lagi? Terakhir. Satu-dua minggu ini kita tunggu. Nanti kan banyak. Yang akan terjadi. Supaya kita juga diundang lagi ya, Ayu Lely. Oke, baik. Terima kasih Bang Eriko Sutarduga, Ketua DPP-PDI Perjuangan. Dan juga ada Mas Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, sudah bergabung bersama kami. Dan juga terima kasih Bang Lely, Pakar Komunikasi Politik juga telah me-informasikan bagaimana perspektifnya. Terima kasih. Oke, Bang Lely, Bang Eriko. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.